Intro Kasihmu termegah Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapak Tiada satupun yang dapat pisahkan kami dengan kasihmu Tuhan Bertatalah dalam pujian kami Tuhan, ini ungkapan cinta kami kepada engkau Kami menyembahmu Yesus Halui I can't forget I still remember The place you found me And I surrender Where your grace Covered my shame And sold my needs You give me hope, hope and a future My heart is yours, now and forever I am love Only because you first love me Thank you Lord Yes, I love you Yes, I love you Jesus, I love you Yes, I love you Because you first love me Your sacrifice Your sacrifice Is overwhelming Suffered and died Because you love me Because you love me Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Yes, I love you Oh Lord Yes, I love you Yes, I love you Oh Lord Yes, I love you Yes, I love you Because you first love me Because you first love me Because you first love me Oh nothing can tear me away from your love, Lord Nothing can tear me away from your love, Lord I am yours I am yours Nothing can tear me away from your love, Lord Nothing can tear me away from your love, Lord I am yours I am yours I am yours I am yours We love you, Lord Jesus Tidak ada satupun yang dapat pisahkan kasihmu Tuhan Kami menyebangkau Yesus 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 Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil Kasih Karunia Allah. Ini adalah perkataan dari Rasul Paulus, bagaimana ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya dan kita sudah tahu bagaimana latar belakang daripada Paulus, dia sebelumnya adalah penganiaya jemaat dan juga menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia ditangkap sendiri oleh Tuhan Yesus pada perjalanannya ke Damsyik, di situ hidupnya diubahkan dan menjadi seorang berpengaruh yang luar biasa. menjadi pembawa damai yang luar biasa, menjadi berkat, menjadi alatnya Tuhan Yesus. Bahkan Rasul Paulus adalah orang yang membuat, menulis dua per tiga dari perjanjian baru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, begitulah ketika orang, siapapun termasuk Bapak Ibu dan saya, ketika kita benar-benar menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan mau pakai kita secara luar biasa. Di kitab Wahyu dikatakan begini, Wahyu 3 ayat 20, Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Artinya apa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan jangan keraskan hati kita. Pintu di sini adalah hati kita. Ketika kita buka hati kita, Tuhan Yesus sedang menunggu Bapak Ibu dan dimanapun saudara Bapak Ibu berada, Tuhan sedang menunggu di depan pintu. Ketika kita buka pintu hati kita, terobosan terjadi secara luar biasa. Ketika Tuhan mengetuk pintu hati kita, jangan keraskan hati kita. Mari kita buka hati kita dan kita melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Sakyus. Ketika Sakyus naik ke atas pohon dan di situ Tuhan Yesus bilang begini, Sakyus, hari ini juga aku akan menumpang di rumahmu. Dan ketika Sakyus menerima Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak ada ngomong apa-apa, tetapi Sakyus pada saat itu berbicara kepada Tuhan Yesus dan kepada orang banyak di situ. Setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang kuperas, akan kubalikan empat kali lipat. Di situlah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita membuka hati kita kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus akan mengubah hati kita. Dan kita akan menjadi dampak dimanapun kita ditempatkan. Rasul Paulus sendiri ketika dia membuka hatinya, dia menjadi rasul yang luar biasa. Banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Dan beberapa minggu kemarin, Bapak Gembalo juga sempat sampaikan tentang wanita Samaria yang berjumpa dengan Tuhan Yesus di sebuah sumuryakum. Dan di situ wanita Samaria, dan dikatakan sebagai orang yang berpengaruh secara luar biasa. Saudari-saudarinya, lima saudarinya, dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Dan anak-anaknya, dua anak putranya itu, menjadi penginjil, menjadi pemberita siapa Tuhan Yesus itu. Bahkan salah satu putranya Yesus. Di situ sebagai prajurit Romawi, komandan prajuritnya, itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika dia diperhadapkan kepada Kaisar Nero, dan bersama pengikutnya, lima saudarinya dan anaknya, dan juga pengikut-pengikutnya yang lain, dan ketika disiksa oleh Kaisar Nero, tangannya dipukul dengan besi. Tetapi mereka tidak mengalami kesakitan. Dan di situ Kaisar Nero berubah taktiknya, dan memberikan dan menawarkan emas di depannya. Kalau kamu mau menyangkal Tuhan Yesus, dan emas ini sebagai milikmu, tetapi dia tetap memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka dijebloskan ke dalam penjara. Tetapi di dalam penjara, ada kebangunan rohani yang luar biasa. Mereka membuat persekutuan yang luar biasa di situ. Bahkan putri daripada Kaisar Nero, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan di samping itu, terjadi terobosan yang luar biasa. Bahkan mereka menyerahkan nyawanya. Berani menyerahkan nyawanya bagi Tuhan Yesus. Dan demikian juga Pak Rasul Paulus, menyerahkan nyawanya untuk Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita sekarang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, biarlah hidup kita Tuhan pakai untuk mempermuliakan namanya. Saya percaya Bapak Ibu dipilih untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup kita. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapak di surga karena Engkau sudah memilih kami. Dan Engkau sudah memperlengkapi kami dengan karunia-karunia rohani. Biarlah kami benar-benar berfungsi. Dimanapun Engkau tempatkan kami. Dan kami menjadi agen perubahan. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Dan kerajaan Allah ditegakkan dimanapun Kutempatkan kami. Baik kami di dalam studi kami, di dalam sekolah kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam masyarakat dimanapun Kutempatkan kami. Kami memberitakan siapa Tuhan Yesus. Hanya dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.